Assalamualaikum Wr. Wb Salam sehat untuk kita semua Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah SWT Amin ya rabbal alamin Kenapa kita harus bangga menjadi seseorang perawat? Sebelumnya, perkenalkan diri saya terlebih dahulu Nama saya Dewi Yulianti Saya dari program Profesi Nersetikas Cirebon Apa sih perawat itu? Perawat adalah seseorang yang bertugas Untuk memberikan asuhan keperawatan dan pelayanan Kepada keluarga, individu, kelompok, atau masyarakat Baik sehat ataupun sakit Profesi keperawatan merupakan profesi yang sangat mulia Menurut saya Coba bayangkan, merawat pasiennya saja Sampai sembuh kurang lebih dari 24 jam Kita harus stand by Kebayang dong, begitu setianya perawat Merawat pasiennya sendiri Padahal itu bukan keluarga kita Bukan siapa-siapanya kita Iya gak sih? Saya bangga menjadi seseorang perawat yang profesional Dan diberikan kesempatan untuk menyalurkan ilmu dan bakat Yang sudah saya dapat dalam dunia kesehatan Banyak di luar sana yang berpikiran bahwa Kuliah di keperawatan itu ribet deh Yang kedua Kuliah di keperawatan itu Pasti lama deh kuliahnya Sama saja dengan kuliah di kedokteran Tapi kenapa begitu keluar dan bekerja Hanya jadi cuma pembantunya dokter Hah? Kenapa harus berpikiran seperti itu? Menurut saya itu semua Hanya pendapat dari orang-orang awam saja Perawat dan dokter itu Rekan kerja Yang sangat berkolaborasi Sangat bekerja sama Dengan perawat Dengan tenaga kesehatan yang lainnya Dalam menjalankan profesinya Perawat akan bekerja sama Dengan dokter umum Dokter spesialis Bidan Dan tenaga kesehatan yang lainnya Kemudian Ada yang beranggapan seperti ini juga Biaya kuliah Di kesehatan itu pasti mahal ya Emang kuliah di fakultas selain murah ya Selain di kesehatan Menurut saya Sebenarnya itu semua Tergantung niatnya Tergantung niatnya kita mau masuk fakultas mana Menurut saya sih Karena itu sudah sesuai Dengan kebutuhannya masing-masing Hanya saja tergantung niat kita Mau masuk dunia mana Benar tidak? Ada lima hal kebanggaan Yang menjadi Mahasiswa keperawatan Yang pertama Pribadi yang bisa membanggakan Untuk orang tuanya Yang kedua Di usia yang sangat muda Kita sudah Bisa hidup secara mandiri Yang ketiga Di keperawatan Kita diajarkan Cara menjadi pendengar yang baik Banyak orang yang beranggapan bahwa Mendengarkan itu sangat sulit Ketimbang berbicara Tapi Untuk kita sebagai perawat Sebagai tenaga kesehatan Itu perawat harus Menjadi pendengar yang baik Untuk pasiennya Dan mempunyai rasa empati Kepada pasiennya Kemudian yang keempat Di keperawatan kita bisa belajar Mengenai arti Sebuah kehidupan Dan ketulusan Ketulusan merawat Seseorang pasien Bahkan Itu semua Bukan siapa-siapanya kita Bukan orang tua kita Bukan keluarga kita Kemudian Yang sangat menarik Ini adalah Poin yang kelima Yaitu Perawat adalah Menantu idaman Kalau kita pikirkan Lebih dalam Benar juga ya Jangankan jadi Menantu idaman Untuk menjadi Seseorang tua Kita punya pacar Perawat saja itu Sudah menjadi sebuah Keberuntungan Dan kebanggaan Benar tidak sih Sebelum mengakhiri ini Saya ada sedikit Kata-kata motivasi Kesuksesan kita Adalah kita sendiri Yang menjalankannya Kita sendiri yang menentukannya Bukan mereka Ataupun orang lain Jangan Biarkan kalimat Menyakitkan Membuat patah semangat Hidup kita Jadikan itu Sebuah Penyemangat Untuk meraih Ekspetasi Yang kita sudah buat Saya Dewi Yulianti Dari program Profesi Nersetikas Cirebon Mohon maaf Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton